I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, wait back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang jumpa lagi di Dira Yuris. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait mesin fotokopi yang sangat cocok buat pemula atau yang baru memulai usaha kopi center. Oke, sebelum kita ke videonya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Terima kasih. Oke, nah seperti teman-teman lihat di video ini, model mesin M2040DN ini, sangat mungil ya. Kemudian tidak terlalu memakan tempat, dan jenis tipe mesin Sierra M2040 ini, itu sudah dilengkapi dengan fasilitas langsung bisa print. Jadi teman-teman itu, kalian begitu ada yang mau di print, dan kemudian itu jenis printnya itu adalah hitam putih, itu sangat cocok sekali dengan mesin ini. Nah, kalau kita sama-sama melihat dengan kondisi mesinnya, dan rata-rata kondisi mesin ini itu masih baru ya, masih tersegel, masih tersegel dan masih buka dos teman-teman ya. Buka dos. Sementara kapasitas kertas ya, kapasitas kertasnya di sini ya, kalian bisa baca sendiri. Kalian juga bisa melihat di situ, konsumsi daya listriknya, nah itu kurang lebih sekitar 500 watt, kurang lebih 500 watt pada saat mesin lagi operasi ya. Nah, itu sangat jelas di situ, seperti kalian lihat, tinggal kalian baca, ya bagaimana. Kemudian speednya itu kurang lebih sekitar 40 lembar per menitnya. Di video ini kalian lihat kapasitas kertas yang bisa digunakan, itu memang maksimalnya itu sampai polio atau legal, ya. Sampai legal, nah. Teman prosesornya ya, seperti kalian bisa baca sendiri ya. Device memory standarnya 512 MB, maksimal 1,536 MB. Sudah 200 volt ya, jadi jenis mesinnya tidak alangkah baiknya ketika teman-teman itu menggunakan lagi namanya stabilizer. Ya, menggunakan stabilizer ya, menggunakan stabilizer supaya lebih awet, jadi pada saat ketika ada macam kejadian tiba-tiba listrik itu tiba-tiba mati, otomatis yang dihantam itu tidak langsung mesinnya, pastinya itu lari dulu ke stabilizer-nya atau stapolnya ya. Nah, kenapa saya katakan mesin ini sangat recommended buat teman-teman, khususnya para pemula untuk usaha kopi center. Di sisi lain ketika kalian terbengkala karena persoalan dananya sangat minim. Jadi ya, cocok-cocok sekali buat kalian yang baru mau merintis usaha kopi center dengan kendala dana ya, itu saya rekomendasikan itu mesin Yosera M2040DN ini. Nah, untuk kelebihannya, kelebihan mesin Ecosys M2040DN ini, kalian bisa baca sendiri. Ecosys M2040DN memiliki desain compact atau berukuran kecil, sehingga dapat meningkatkan efisensi ruang kerja. Oke, kalau kalian sudah membacanya, tapi bagi saya setelah saya pernah mencoba beberapa kali, beberapa saat waktu itu, beberapa kali mencobanya, dan sudah membuktikan berapa tahun berjalan saya saat itu menjual di konsumen yang ada di Sulawesi, yang ada di Makassar. Itu sudah ada yang sudah 5 tahun, bahkan ada yang sudah 6 tahun. Dan itu ditempatkan di salah satu tempat koperasi, yang saya rasa sangat aman, bahkan sampai saat ini belum pergantian alat. Nah, jadi, mungkin kalian akan bertanya, karena jenis drumnya, jenis drumnya tipe mesin M2040DN ini, itu OPC, ya. OPC ini maksudnya, OPC itu ada masa pemakaian, ada masa kerusakannya. Nah, kalian baru mengganti drumnya ketika pemakaian kurang lebih 300 ribu kopi lembut, jadi pada saat kalian membeli kondisi mesin itu, kondisi tersegel, kondisi buka dos, itu nanti ganti drum setelah menggunakan kertas kurang lebih 300 ribu kopi lembar. Jadi, kalau kita hitung-hitung, katakanlah saat ini, harga fotokopian per lembar itu kan mulai dari harga 250 per lembarnya, dan itu satu muka. Nah, kemudian ada juga harga yang memang sudah di-up juga, tergantung tempat kalian, di mana tempat kalian, ya. Ada sampai 300 per lembarnya. Nah, kalau kalian bisa hitung, tiga katakanlah kita ambil dari harga standar, 250 lembar, 250 rupiah per lembarnya itu dikalikan 300 ribu kopi lembar. Nah, kalian bisa hitung sendiri, artinya masih banyak sekali keuntungan kalian, artinya masih untung, ya. Untung banyak, lah. Jadi, nanti saran saya ketika kalian sudah mencapai pemakaian 300 ribu kopi lembar itu, salah satu tandanya itu, salah satu tanda untuk ganti drum itu, pada saat nanti mulai di bagian kertas, di bagian kertas itu sudah muncul macam background hitam, sudah muncul background hitam sekalipun, itu baru satu lembar, dua lembar. Itu salah satu tanda bahwa drumnya ini, drumnya itu sudah mulai tipis, sudah mulai kalah, sudah mulai saatnya itu harus ganti drum. Saran saya, saran saya buat kalian, para pengguna mesin fotokopi ini, kalau kalian mau lebih awet lagi pada saat nanti menggantikan drum, itu upayakan nanti beli drum yang masih original copotan. Mungkin kurang lebih harganya itu 1.500.000 saat, mungkin sudah berapa tahun yang lalu ya, itu harganya 1.500.000. Dan itu, itu baru bawaan mesin ya, bawaan mesin, bawaan mesin, dan itu sudah satu set dengan rangkanya, kalian tinggal kasih masuk saja di mesin kalian ya, kalian tidak perlu manggil teknisi lagi untuk memasuknya, karena saya rasa kalian akan tahu setelah melihat video ini, cara membuka box tonernya, kemudian drumnya ya, seperti kalian lihat di video ini, cara membuka box, di ploppingnya itu kan satu set dengan box tonernya, kemudian, di dalam lagi itu ada unit drum, satu set dengan rumahnya, ada di situ casnya ya, dia menggunakan cuma satu cas, nah seperti itu. Nah, salah satu, bagaimana cara perawatannya, sehingga supaya nanti penggunaan drum ini sampai mencapai, ataupun mendekati 300.000 kopi lembar. Nah, saran saya buat kalian, para pengguna mesin Yosera ini, atau orang yang baru mau beli mesin Yosera kecil tipe ini, itu, kalian jangan pernah ganti-ganti merek, karena itu, akan berpengaruh sekali ke hasil, dan kemudian ke drum, drumnya mungkin bisa cepat tipis, kalau kalian berganti-ganti tinta. Nah, kalian gak, kalian gak belum tahu, jenis tinta yang, bagaimana yang bagus ya, kalau kemarin saya sempat itu singgung, di video sebelumnya itu, nah itu ada merek Syera ya, kalian bisa beli, itu tinta yang paling bagus, dan saya pernah coba, dia per kilonya itu mencapai hampir, kurang lebih, 20.000 per satu kilonya, kemasan satu kilonya ya, itu kalau rata-rata tulisan ya, jadi kalau cuma ada gambar, sebagiannya ada gambar, itu, pasti di bawah 20.000, yang jelasnya di atas 10.000, jadi begitu. Nah, jadi, selain kalian, pada saat membeli tinta yang dengan merek yang lain, otomatis, banyak keluhan, banyak keluhan, para pengguna mesin fotokope ini, selalu muncul bagian hitam, background hitam di bagian, dasar kertasnya, itu kenapa? karena sering-sering ganti tinta, untuk jenis tipe ini, kalau kalian pakai, seumpama merek tinta yang serah, pakailah tinta itu terus, supaya nanti kalian, tidak perlu, manggil teknisi, kalian menggunakan merek tinta yang satu, satu merek saja, oke, supaya apa? selain juga, kualitasnya bagus, kalau merek tinta serah itu, kemudian, kelimbahnya juga, lebih kecil, lebih sedikit ya, kemudian, ke drum juga itu, bagus sekali, ke drum bagus sekali, dan jarang sekali, namanya, muncul di, kopian, di background hitam, itu jarang sekali, yang saya dapatkan, selama, saya menangani, dan menjual, mesin Yosera M2040DN ini, kalian juga bisa pesan, lewat saya, dan tentunya, saya tugas-garensikan, selama satu tahun, bahkan saya pandu, cara membokar drum, cara, membosikan drum, oke, oke selanjutnya, kemudian, bagaimana cara perawatannya, cara perawatannya, supaya hasil, mesin fotokopi M2040DN ini, tetap awet, dan tetap kualitasnya, mantap ya, hasil tetap mulus, pertama, selain kalian, memakai tinta yang sama, merek yang sama, nah, sebelum kalian, menghabiskan tinta, yang satu kilonya, kalian juga, sewaktu-waktu, harus mengecek, di limbah drum, kalian buang limbah drumnya, karena, tempatnya itu, sangat kecil, ya, otomatis, yang dikhawatirkan, dan sering, biasa saya dapatkan juga, di konsumen-konsumen, yang biasa saya tangani itu, biasa mereka lalai, untuk membuang, limbah tintanya, yang ada di, di drum pembuangannya, ya, nah, biasanya itu nanti, apalagi kalau tintanya, tinta jelek, tinta jelek, biasanya itu menggumpal, di bagian limbah, nah, pada saat menggumpal, dan kemudian kondisinya sudah penuh, otomatis, dia akan salah satu merusak, bagian drum, drum, apa, motor drum, ya, motor pemutar drum, bisa saja rusak gearnya, baik itu yang di, bagian komponen motor drumnya, ataupun di bagian gear-gear, yang baik itu yang, di, bodi mesin, maupun yang bagian, motor drumnya, nah, jadi, perawatan saya seperti itu saja, teman-teman, nanti, sebelum menghabiskan satu kilo, kalian harus mengecek, limbah pembuangannya, kalian bersihkan, kalian buang, kemudian, sesekali kalian harus, bersihkan, ada cas corona, di bagian drum itu, pakai menggunakan impus, ya, mungkin seperti itu, nah, selama saya, selama saya menjual mesin tipe Yosera ini, mau dibilang, belum tentu dalam dua tahun sekali, saya itu ber, jarang sekali untuk kunjungi, jarang sekali saya untuk kunjungi, karena memang tidak ada keluhan konsumen saat itu, makanya, terkadang saya mengatakan, pada saat saya, lagi, mendatangi konsumen itu, bahwa, mesin ini tidak butuh teknisi, pada dasarnya, tidak butuh teknisi, yang penting, teman-teman itu, diberikan saran, oleh para penjualnya, atau para teknisinya, kalian itu dengar, nah, ikuti panduan itu, ikuti saran itu, saya rasa mesin itu akan awet, nah, makanya, saya bilang, dibanding tipe mesin-mesin yang kecil, atau yang portable yang lainnya, itu jauh lebih kuat, mesin Yosera M2040 ini, karena saya main itu, sudah hampir lebih, hampir, kurang lebih, hampir, hampir 10 tahunan lah, saya menggunakan tipe Yosera, yang portable ini, mulai dari pengeluaran pertamanya, sampai pengeluaran, di tipe M2040DM ini, mungkin seperti itu, ya, itu sangat bagus sekali, jadi, kenapa saya, di video ini, saya mengatakan, sangat recommended, buat kalian, yang baru mau, niat, buka usaha, copy center, dengan kendala dana, yang sangat terbatas, ya, lebih baik kalian beli, mesin Yosera ini, nah, mungkin nanti setelah berjalan, kalian bisa, tambah lagi, armadanya, baik itu mesin, Canon yang 6 ribu, kalau saran saya, selain mesin Yosera ini, oke, mudah-mudahan video ini, bermanfaat buat kalian, para, peminat, atau para pengusaha, atau para, pemula, yang menggunakan, mesin fotokopi ini, mudah-mudahan, video ini bisa, berguna sama kalian, oke, terima kasih, jangan lupa, buat kalian, menekan tombol, subscribe, ya, next, sampai jumpa, di video-video selanjutnya, selamat menikmati,